Halo Lur, ketemu lagi di channel ini, kali ini saya akan unboxing sambil ngobrol-ngobrol masalah SSD, solid state drive, memori, memori, memori permanen di komputer, termasuk perangkat yang paling penting di dalam komputer. Ini saya beli online di Tokopedia, bungkusnya tidak jelek banget, tapi juga tidak bagus banget, mengingat ini harganya lumayan mahal, ini hampir 8 juta, dapat motor Mio Second masih bagus ya, harga segitu. Langsung saja kita buka coba, ini SSD kelas server. Saya juga baru pertama kali ini mau mencoba buat server SSD, kalau yang SSD biasa, pas laptop atau PC sudah beberapa kali mencoba. Bagi yang belum familiar, SSD itu generasi terbaru dari harddisk, harddisk itu komponen komputer yang berputar, yang fungsinya untuk menyimpan. Jadi kalau kalian membuka komputer, disitu ada sistem operasi Windows atau Linux atau apapun sistem operasinya, kalian terus membuka musik atau membuka data-data di komputer, data-data itu tersimpan di dalam harddisk. Makanya komponen itu adalah komponen yang sangat penting. Nah, harddisk itu selama ini juga sudah cukup bagus ya perkembangannya. Cuma kalau ditelisik dari semua komponen komputer, yang paling penting itu kan prosesor, terus memori RAM, random access memory, dan harddisk. Dari tiga komponen penting komputer itu, memang yang perkembangannya terlalu lambat itu adalah di harddisk. Jadi bisa jadi Anda pakai komputer, misalnya Intel, i3, i5, i7, itu sudah kenceng, RAM-nya sudah di-upgrade. RAM-nya sekarang minimal biasanya 4GB, sudah ada yang pakai 8GB, bahkan 16GB. Cuma kadang masih terkendala, lambat ketika mengakses file, itu karena di komponen harddisk-nya. Nah, sebagai perbandingan SSD dengan harddisk itu, kalau harddisk biasa, harddisk biasa misalnya harddisk bawaan laptop, Saya misalnya punya laptop Lenovo, itu laptop i5, harga barunya di kisaran 7 jutaan, itu harddisk-nya harddisk 1 TB. Nah, harddisk-nya itu secara volume besar, 1 TB itu sudah besar, 1 TB itu sama dengan 1000 GB. Cuma kecepatannya itu, kita ngomong kecepatan ini, bukan ngomongin masalah besar volume-nya. Kecepatannya itu, ketika kita misalnya meng-copy film atau meng-copy data, misalnya meng-copy antar drive, biasanya di dalam harddisk itu kan di partisi ada C, D, E, dan sebagainya. Nah, copy datanya itu, copy data berurutan, artinya misalnya copy film besar, film 2 GB misalnya. Nah, biasanya per second-nya, per detiknya itu, kalau harddisk itu cuma di 150, mentok-mentoknya di 180 per second. Berbeda dengan SSD, solid state drive, ini, kalau interface-nya, interface SATA 3, SATA 3 itu, dia mampu sampai 500, 550 MPs. Jadi bisa dibandingkan, 150 berbanding dengan 550. Itu kan sudah jauh sekali ya, belum lagi, apa namanya, access time-nya. Nah, ini yang paling penting, access time-nya itu perpindahan. Misalnya, kalian buka drift C, kemudian sambil buka mutar musik, sambil browsing, itu kan buka banyak file itu. Nah, perpindahan file-file itu, access time, kalau harddisk biasa itu, sekitar 17. Nah, ini acuannya saya pernah coba tes pakai HDTune, tool, tool yang untuk, apa namanya, untuk melihat kecepatan harddisk. Pakai HDTune itu, access time untuk harddisk biasa itu di 17 milisecond. Memang belum, belum ada 1 detik, 17 milisecond. Cuma karena, kalau, maksudnya apa ya, meskipun di bawah 1 detik, tapi itu sudah terlalu, terlalu lambat jika dibandingkan dengan kecepatan prosesornya, kecepatan RAM-nya, dan sebagainya. Bandingkan dengan SSD, access time-nya itu adalah 0, sekali lagi, 0, biasanya 0,01. Dibandingkan dengan yang 17 milisecond, yang SSD cuma 0,0. Artinya itu, perbandingannya sudah ratusan kali. Oke, itu sekedar informasi. Nah, ini penampakan yang SSD untuk server, system X, ini tertulis 400GB. Terperbedaannya,�gal, interface-nya, SaaS-nya, 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 Y adapter-nya, ya? Intinya ini interface untuk server ya. SaaS-nya seperti ini, interfacenya, interface-nya. perbedaannya sama interface yang SATA maksudnya yang untuk komputer desktop kalau yang SATA itu ini kan untuk power dan ini untuk data kalau yang SATA itu dia terpisah dia ada gap disini dia tidak nyambung tapi kalau yang SAS itu dia nyambung makanya interface ini kalau dipasang di komputer desktop itu tidak bisa tidak bisa masuk berbeda sebaliknya kalau yang sistem SAS misalnya komputer server pakai harddisk biasa itu bisa masuk kalau yang ini model SAS SAS ini perkembangan dari dulu dulu banget server itu pakainya SCSI SCSI ini ini singkatannya juga ada SCSI SCSI kelebihannya dari SATA ini kalau yang SCSI atau yang SAS ini dia transfer rate nya lebih besar sekaligus misalnya pakai kabel panjang pakai kabel panjang itu bisa beda dengan kabel SATA kabel harddisk itu ya kalau teman-teman buka di komputer itu paling panjangnya cuma setengah meter kalau lebih dari itu dia datanya bisa korup terjadi penurunan penurunan kecepatan berbeda dengan SAS ini dia bisa kabel panjang biasanya sampai dua meter itu performanya tidak menurun nah ini memang harganya memang mahal banget kalau saya tadi sudah katakan yang 400GB aja ini harganya hampir 8 juta 7 juta sekian cuma ini yang SAS terus ini 12GB per secondnya kalau yang SSD di server yang masih pakai SATA itu lebih murah lagi meskipun kalau dibandingkan dengan SSD yang komputer biasa atau SSD laptop itu juga jauh ya tetap lebih mahal nah untuk SSD ini saya awalnya masih ragu untuk menggunakan SSD di server karena kalau baca-baca di internet itu usia apa namanya SSD ini istilahnya ada usianya takutnya kan yang namanya server itu kan menangani data penting kalau sampai datanya hilang itu kan bisa kena berabe ya bisa kena amarah boss dan intinya itu fatal lah kalau sampai artinya meskipun SSD itu cepat sudah terkenal dari dulu yang SSD itu cepat cuma yang masih ragu itu di apa namanya ketahanan endurance nya ketahanan terhadap kerusakan nah ternyata belum lama ini browsing-browsing juga ternyata sudah ada SSD yang untuk server nah masalah ketahanan ketahanan nya gimana nah sebelum saya bahas ketahanan jadi hard disk itu kan komponennya dia nyimpen datanya itu kan di dalam disk yang berputar jadi ada komponen mekaniknya komponen mekanik biasanya kerusakan hard disk itu seringnya di komponen mekaniknya kalau di service kalau memang rusaknya di mekanik biasanya dibawa ke tempat service biasanya dibongkar terus dikencengin baut-bautnya itu benar lagi bisa terbaca lagi ataupun misalnya rusak chip nya rusak chip nya itu kalau dicarikan chip yang mirip itu juga bisa sembuh lagi bisa beroperasi lagi cuma jarang terjadi kerusakan di chip biasanya kerusakan bad sector awalnya bad sector itu biasanya karena putaran apa namanya biring biring atau lahar lahar biring hard disk nya itu dia goyang biasanya terjadi bad sector tapi kalau biring nya itu dibetulin kalau rusak biring nya diganti atau biasanya kendor bautnya digencengin itu sembuh lagi nah berbeda dengan SSD SSD ini tidak ada komponen mekaniknya jadi ini modelnya chip model IC seperti ini pakenya NAND Flash seperti memori di handphone nah ini memang teknologinya sama dengan yang di handphone nah kelemahannya yang namanya NAND Flash itu chip itu dia ada batasan usia usia dia tidak bisa ditulis lagi berbeda dengan tadi yang hard disk yang hard disk itu tidak ada batasan yang seperti itu cuma yang hard disk itu yang pertama lambat yang kedua rawan terjadi kerusakan mekaniknya nah yang SSD ini rawan terjadi kerusakan di chip nya cuma setelah itu juga tidak terus misalnya satu tahun rusak itu tidak juga ternyata SSD itu satuan endurance satuan ketahanannya itu biasa disebut sebagai DWPD DWPD itu drive ride per day kalau yang spek SSD server ini tadi saya baca-baca di situs IBM dia bisa 10 DWPD 10 DWPD itu artinya setiap harinya SSD ini bisa ditulis sampai 10 kali ditulis sampai full misalnya ini 400 giga ini misalnya ditulis di copy sampai penuh 400 giga terus dihapus di format terus ditulis lagi sampai penuh sampai 10 kali jadi ditoleransi 10 kali selama selama masa garansinya biasanya masa garansinya ini 3 tahun kalau tidak 5 tahun saya lupa tidak ada manual booknya kalau tidak salah ini 5 tahun nah artinya hadis ini secara teori dia bisa ditulis hapus tulis hapus setiap hari bisa 10 kali kali 5 tahun 5 tahun itu kan berarti 365 kali 5 kali 10 nah itu batasan secara teori dia jipnya mampu untuk menangani itu nah saya kira kan enggak untuk server juga enggak enggak akan dihapus tulis seperti itu artinya ini 5 tahun itu secara teori ya bertahan 5 tahun lebih nah apalagi kalau untuk kantor biasanya itu kan ada istilahnya depresiasi kalau setelah 5 tahun itu sudah terlalu lama belum 5 tahun juga biasanya sudah diganti karena ya untuk peremajaan 5 tahun itu artinya kita sudah tidak bisa membayangkan nanti 5 tahun ke depan teknologi SSD atau hard disk pasti sudah berkembang lebih pesat makanya ya saya kok yakin ini enggak sampai 5 tahun nanti juga sudah diganti pasti sudah ada yang terbaru apalagi kalau di kantor itu ada namanya ada regulasi dari pajak dari pajak juga depresiasi barang-barang elektronik itu kalau tidak salah 4 tahun jadi sebaiknya memang setiap 4 tahun itu ada permajaan selain selain untuk jaga-jaga agar tidak terjadi kerusakan juga untuk penggantian teknologi pasti selama 4 tahun itu sudah apa namanya sudah ada teknologi terbaru yang sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan untuk kebaikan sebuah perusahaan atau organisasi atau untuk personal juga bisa oke demikian dulu nanti kalau sempat pas pemasangan apa namanya saya akan buatkan video ini sengaja belinya tidak pakai bracket ya kalau hard disk apa namanya hard disk server itu biasanya ada bracket nya jadi ini ini juga plug and ply artinya ketika server hidup ini dimasukin langsung terdetek plug and play itu seperti flash disk berbeda dengan hard disk yang biasa itu Anda tidak bisa misalnya komputer lagi nyala terus pasang hard disk itu pasti komputernya bisa apa namanya restart terjadi error restart itu masih penting bisa bisa meletus terjadi core slating dan sebagainya nah ini saya belinya memang tidak sama bracket nya karena ini rencana mau saya pasang di server IBM lama x3250 m4 kalau beli sama bracket nya itu juga tidak beda sama bracket nya jadi sayang terus ternyata saya nego sama penjual nya kalau tidak sama bracket nya itu harganya berbeda lumayan bracket nya itu cukup lumayan mahal ya di atas 200 harganya oke sekian terima kasih